Intro Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi bersama saya Michael Sunur di Tech Talk Berka Podcast. Pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai ransomware dan pada saat ini saya sudah ditemani teman-teman dari Fortinet yaitu Mas Rangga dan Mas Adit. Halo, salam kenal semua. Mungkin kita perkenal dulu Mas ya, di Fortinet itu seperti apa sih? Rolenya atau jobnya seperti apa sih? Boleh. Oke, mungkin dari saya kali ya. Boleh. Oke, kenalin nama saya Adit dari Fortinet Indonesia. Saya sudah sekitar tahun ke-6 saya. Dan role saya saat ini, tahun ini saya di produk spesialis. Ya, beberapa solusinya Fortinet gitu ya. Dan juga nanti saya disini juga sama teman saya disini yang cukup ekspert juga. Mungkin Mas Rangga silahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih beban, terima kasih ya. Kenalan dulu sebelumnya, nama saya Rangga. Saya salah satu solution consultant lah ya, atau sistem engineer lah ya. Orang biasanya bilang, saya memang biasanya bantu teman-teman dari AM sama dari mungkin Adit tuh. Rolnya BD ya, bisnis development. Dan dia memang fokus di salah satu spesialis area. Nah, saya bantu, salah satunya bantu Adit juga lah. Gitu. Di area situ. Oke. Kita semua tau Mas. Sekarang ini kan, topik tentang ransomware ini kan bener-bener in banget lah. Iya. Apalagi di salah satu bank kemarin, ada yang di-publish gitu kan. Ada yang kenal kan. Iya. Nah, ternyata mungkin sobat berkawan ini, gak semuanya ngerti banget tentang IT gitu kan. Iya. Boleh gak sih dibantu jelasin sebenarnya, apa sih ransomware itu? Dan metodenya seperti apa sih? Infeksinya itu seperti apa gitu. Oke. Mungkin sebelum saya jelasin gitu ya, memang kalau di dalam dunia security itu cukup sangat luas ya. Udah kita bicara virus, malware, dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang lagi nge-trend itu kita bilang ransomware. Ya mungkin saya izin juga kepada senior-senior yang di luar sana mungkin yang dengerin podcast ini gitu ya. Tapi pengetahuan saya, selama saya bekerja di dunia cyber security ya, itu memang ransomware merupakan sebuah metode di mana ya, sebuah, atau seorang hacker, atau team, atau even sekelompok dan lain sebagainya gitu ya, itu melakukan, kita bisa bilang melakukan, apa ya, memasukkan sebuah quote-unquote gitu ya, applications yang tidak seharusnya ada di situ, kemudian melakukan, bisa dibilang pemerasan lah ya, semacam itu. Nah sebenarnya metode ransomware ini, itu tidak perlu dipelajari sama orang yang ibaratnya, wah harus smart banget, dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekarang sangat mudah sekali dipelajarin, atau even sangat-sangat easy gitu ya, kita ada namanya biasanya kalau teman-teman dari cyber security itu ada namanya dark web dan lain sebagainya. Nah, di dalam situ, itu ada, even ada yang sifatnya adalah malware as a service. Oke. Ya, jadi kita membeli malwarenya, kemudian kita mau nyebarin berapa banyak dan sebagainya. Dan yang saya ungkapkan di sini merupakan salah satu datanya adalah yang terjadi di Indonesia ya, itu sudah masuk di salah satu harian di kompas.com, itu salah satu anak ya, umur SMP gitu, dia membeli hardware division, Davidson ya. Nah itu, ternyata cara dia melakukan hacking. Nah, cara dia melakukan hackingnya adalah dia membeli sebuah malware, atau ransomware gitu ya, dari luar, kemudian dia send ke beberapa email di luar negeri gitu ya. Ada sekitar 500 domain email yang dia sebar dan segala macam. Dan itu dia dapat keuntungan, kemudian dia bisa, salah satunya adalah dia ketahuan gara-gara dia belanja Harley Davidson. Nah, itu yang menurut saya juga cukup, apa ya, cukup memprihatinkan juga. Dan sekarang ya, even orang tua kita sendiri, mungkin ibu saya, mungkin Fatmas juga, itu pasti juga ngalamin tuh sekarang, pemerasan-pemerasan WhatsApp-WhatsApp, kirim paket dan lain sebagainya. Dan ini yang sangat-sangat berbahaya dan, dan sudah menyerang sampai ke, mungkin ke ring satunya kita lah. Nah ini yang harus, mungkin yang menjadi, kita bantu juga untuk edukasi juga. Bukan kita menggurui, bukan maksud menggurui, tapi kita untuk awareness. Ya, awareness biar nanti semua teman-teman di sini, yang pendengar sobat-berkawan, juga mampu mengetahui gitu ya, dan menghindari hal-hal yang akan terjadi. Kayak mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dibilang, sekarang ini ransomware tuh seperti kayak criminal act dong ya? Kayak pencurian lah sebenarnya gitu ya? Yes. Sudah masuk salah satunya jadi aktivitas kriminal juga sih. Even keadaan penelitian bilang, itu katanya kerugiannya bisa lebih besar dari, kerugian dari kejahatan narkoba gitu ya. Ya itu, itu, itu memang yang, sekarang IT tuh bisa dibilang sebuah, kalau kita bicara kelompatan teknologi, Indonesia mungkin lompat 10 tahun, 20 tahun ke depan nih, saat ini gara-gara pandemi gitu ya. Sekarang kita mesen udah pakai QR Code dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat, membuat teman-teman dari hacker dan lain sebagainya mencoba-coba iseng aja. Gitu ya, nah dari iseng-iseng ini dapat duit juga kan, lama-lama. Kayak gitu, dan ini ya sebenarnya kita mau coba bangun awarenessnya sih. Dan kita thank you banget diundang kesini untuk sharing-sharing, gitu. Nah, Fortinet sendiri, itu kan yang saya tahu ya, itu kan sebagai salah satu security company ya. Ya. Nah kira-kira untuk menghadapi ransomware ini, apakah ada, kira-kira bagaimana sih cara-cara teman-teman dari Fortinet bisa membantu menghadapi cyber security threat ini loh. Ya, boleh. Mungkin dari sini saya yang handle aja ya. Jadi, saya kebetulan ada slide, mungkin nanti teman-teman boleh bantu di show aja. Oke. Nah, di kita sendiri kenal namanya pendekatan masalah namanya Fortinet Security Fabric. Jadi kita punya namanya security fabric. Nah, itu pendekatannya seperti apa sih? Boleh di next mungkin dua slide dari sini ya. Atau slide ketiga. Sorry, boleh di next lagi. Di next lagi, ini cerita yang tadi. Nah, oke langsung aja gak apa-apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mungkin yang udah kenal Fortinet atau tahu Fortinet biasanya masih pandangannya masih terbatas di Fortigate. Dan kita gak bisa nyalahin itu karena memang Fortigate masih salah satu dan satu-satunya mungkin produk yang udah bener-bener worldwide orang-orang kenal lah secara produk. Tapi, kalau balik lagi secara Fortinet as a company, kita sebenarnya punya beberapa pilar gitu. Nah, dan salah satunya mungkin Fortigate itu masuk di areanya security driver networking. Nah, untuk pendekatan kita berbicara masalah ransomware mungkin boleh di next lagi. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin tadi areanya Fortigate mungkin teman-teman masih familiar dengan Fortigate. Sebenarnya Fortinet ya sangat-sangat broad sekali. Secara produk sangat-sangat banyak sekali. Dan pendekatan kita untuk coba kita bisa mitigasi di area ransomware itu memang ada beberapa produk yang kita fokuskan. Mungkin dari sini sebenarnya kita highlight secara umum aja produk kita diberi jadi beberapa pilar dan memang beberapa pilar itu ada beberapa produknya lagi. Nah, mungkin boleh di next kita berbicara masalah attack sequence. Mungkin ini rekan-rekan yang udah mainan di security ataupun belum mungkin saya bisa jelasin sedikit. Ini sequence-nya biasanya ini dipakai di Mitre attack lah. Biasanya ini di Mitre attack udah terbiasa pakai sequence ini. Nah, di Fortinet sendiri kita punya beberapa produk yang memang sudah kita persiapkan untuk handle dari sisi dari mulai pre sampai post attack-nya. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini dari area, mungkin dikit balik lagi nggak apa-apa. Dari area rekan, rekan itu kita punya dua pilar utama lah di situ yang biasa kita pakai. Itu ada Forti Recon dan juga Forti Deceptor. Mungkin nanti next-nya kita bisa bahas lebih, kurang lebih high level-nya seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Dan di weaponize juga kurang lebih produknya sama. Nah, dimasuk di fase post attack biasanya kita kenal dengan produk-produk yang common lah. Mungkin kayak Forti Gate semuanya ada, tapi ada beberapa area-area yang nggak bisa di-detect maupun di-coverage oleh produk-produk yang common. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat ada area namanya di area delivery ada masuk ke Forti NDR. Nah, itu dia khusus untuk network detection and response. Ada juga di situ masalah exploit. Kita berbicara masalah ketika kita mengexploit sistem, masuk ke area endpoint dan memang banyaknya biasanya kan di endpoint-endpoint yang paling lemah lah ya. Biasanya dia nyerang di situ. Nah, EDR itu biasanya kita berbicara masalah gimana caranya detect serangan tersebut dan respons serangan tersebut. Dan masuk lagi di sini mungkin ada beberapa produk yang belum terlalu familiar. ada XDR juga. XDR mungkin udah lebih extended dari EDR sendiri, udah bisa integrasi satu sama lain. Mungkin ya kalau secara produk kurang lebih begitu sih, bro. Tapi kalau lu ngomongin secara high level-nya, buat gue sih kalau ngomongin security nggak jauh-jauh dari people process sama teknologi sih. Gitu. Wah, bro ini kan cukup ekspor banget nih ya. Dan kompleks juga sih. Kompleks banget ya. Eh, boleh dibantu jelasin nggak sih? Mungkin secara bahasa awam, maksudnya dimasuk dengan pre-attack itu seperti apa sih, bro? Boleh, boleh. Mungkin gue bakal ceritainnya agak sedikit trackback lagi ya, biar lebih sederhana lagi. Kalau kita ngomongin serangan biasanya di cyber, itu sebenarnya ada beberapa metode untuk kita masuk ke sistem itu sendiri lah. Jadi biasanya ada bisa kita manfaatin eksploit sistem, kita bisa eksploit people, kita bisa eksploit misalkan ada teknologi yang outdated gitu. Jadi bisa lewat banyak hal. Mungkin gue ceritain satu use case lah. Misalkan ada satu use case dimana misalkan, gue tau nih sistemnya memang bener-bener teramankan banget lah dari end to end. Tapi gue belajarin behavior people-nya. People-nya itu misalkan suka pesen di aplikasi A. Nah, ternyata aplikasi A ini punya kelemahan di situ. Nah, akhirnya si penyerang itu lebih fokus ke area dimana yang lemahnya, bukan dia nyerang si company-nya dulu. Untuk apa? Untuk dia bisa dapat informasi orang di dalam. Jadi ada beberapa metode lah. Jadi bisa kita masuk di pre-attack itu, kita bisa masuk ke area, cari tau dulu nih kelemahan si company-nya atau kelemahan targeted attack-nya dimana. Baru setelah dia tau kelemahannya itu. Dan itu biasanya prosesnya gak sebentar. Jadi rekan dan weaponize itu biasanya bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung prosesnya. Mungkin kalau di Indonesia kayaknya lebih banyak yang sifatnya random attack aja sih ya. Tapi kalau yang di luar-luar kayak yang ada case-nya mungkin lu pernah denger yang masalah tenaga nuklir sampai mati fan-nya. Nah, itu salah satu targeted attack juga. Salah satu yang gue denger sih yang pipeline sih. Ah, US yang sampai meledak juga ya. Yang pipeline. Iya, betul. Nah, itu model-model targeted attack. Dan itu biasanya prosesnya panjang ya. Flownya untuk kita sampai ke action itu mungkin butuh. Jangankan action masuk ke area dia delivery si malware-nya aja, itu mungkin butuh waktu bulanan sampai tahunan. Karena pelajarin sistem dulu. Berarti bisa dibilang kalau kayak Forty Recon ini bisa bantu untuk kayak VA itu juga bro? Atau gimana? Beda? Beda sih. Sebenarnya agak sedikit beda. Ya, mungkin nanti kalau boleh dilompatin slide-nya sih lebih enak ya. Nah, kalau ngomongin Forty Recon sendiri sebenarnya pendekatan secara produknya sih agak sedikit berut ya. Jadi, mungkin salah satu yang cukup kepake juga dan kita butuh tau. Biasanya orang-orang dari Sobat Perkawan juga butuh tau juga kan threat factor-nya gue atau serangannya itu terjadinya dimana aja dan ada data gue publish dimana aja. Nah, itu kalau external ISM itu memang berbicara masalah serpai serangan dari sisi luar. Nah, ada lagi kita berbicara masalah brand protection. Gimana nanti misalkan ada data yang di leak. Misalkan use case-nya di bank deh. Di bank kan ada data pelanggan, ada data kartu kredit. Itu ada yang leak atau enggak dan itu kita bisa dapet di areanya situ. Jadi, memang berbicaranya masih areanya dia crawling data dari luar dan dia feedback informasi itu ke nanti para customer atau Sobat Perkawan juga gitu yang menggunakan nanti produk Forty Recon itu sendiri. Iya, kurang lebih gitu. Oke, kalau tadi kan itu kan salah satu contoh di pre-attack ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk di fase attack itu seperti apa sih? Boleh. Maksudnya si Forty ini bisa bantu seperti apa sih? Iya, mungkin sebelum gue cerita itu mungkin gue cerita dari area attack-nya aja ya. Jadi kan memang biasanya dibagi jadi pre dan post karena biasanya pre itu aktivitinya hanya monitor, hanya crawling data, ngumpulin informasi. Dan yang gue denger itu kayak silent lah ya? Dan itu bener-bener biasanya ya. Enggak kelihatan sama sekali ya? Enggak ada yang tahu. Karena memang biasanya aktivitinya dia either dia crawling dari eksternal atau dia cari data internal tetap dari eksternal juga. Jadi agak sulit untuk dideteksi. Nah, makanya biasanya kita udah bisa detect itu di areanya fase attack. Karena dia udah mulai deliver. Mencoba lah. Mencoba lah. Dia mencoba sisipin paket ke data. Misalkan use case yang paling common di ransomware kemarin itu adalah nyisipin script di gambar. Karena gambar itu ternyata masih jadi salah satu faktor yang susah untuk dideteksi. Bahwa dalamnya ada. Ada sisipan. Iya. Iya. Dan ya banyak lah metodenya bisa pakai Stegano dan lain-lain lah. Nah, ketika dia udah masuk fase delivery, biasanya memang banyak sistem-sistem yang udah bisa ngedeteksi. Karena memang biasanya berbicara masalah signature base. Gitu. Dan kalau itu biasanya coba-coba trial and error, itu biasanya lebih banyak terdeteksi di sini. Nah, yang banyak terdeteksi itu memang yang modelnya targeted attack. Jadi dia ngetes, 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 ngetes. Nah, kok yang ini lolos nih? Setelah itu lolos, dia mulai pelajarin sistemnya untuk masukinnya lebih rapi lagi. Nah, itu masuk di fase delivery. Dari delivery ke exploit juga biasanya gak secepat itu juga. Karena dia biasanya lateral movement tuh. Dari dia masuk ke sistem yang paling lemah, dia pelajarin bagaimana cara komunikasinya. Makanya salah satu cara di company Indonesia yang masih dipakai itu memang masalah file sharing. Jadi file sharing itu di endpointnya di close, supaya gak bisa berkomunikasi transfer data lah. Tapi tetap aja, ada lah metode-metode lain untuk bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah, once memang udah bisa ngobrol, baru dia mulai exploit sama install si script yang dia udah simpan. Setelah itu fase terakhirnya biasanya, ini fase yang paling krusial, dia bisa gak ngobrol balik lagi keluar. Karena ada beberapa case memang environmentnya memang isolate. Gak bisa ngobrol keluar. Even kita udah berhasil install di dalam gitu. Once memang udah berhasil ngobrol keluar, dari server CNC, servernya juga udah berhasil ngobrol dengan endpoint yang ke-infected, biasanya mulai tuh jalan action untuk melakukan execute encrypting. Betul. Dan memang sampai saat ini, kayaknya satu dekade. Udah mulai satu dekade. Karena terakhir saya mulai denger ransomware tuh 2012-2013. Dan sampai sekarang metode akhirnya selalu encrypt aja sih. Dia jarang lah. Jarang ada metode lain selain meng-encrypt data, baru habis itu dia mulai peras si korbannya. Sampai dapet gitu. Mana ada satu yang gue sadarin sih bro. Mungkin kalau zaman dulu, itu hanya sebatas malware, dan dikirim orang klik, encrypt. Iya betul. Kalau sekarang itu literally memang seperti yang tadi kita setuju bersama di awal ya, itu adalah criminal act. Betul. Karena ada actor atau ada orang di belakang ini yang untuk men-trigger itu. Apalagi sekarang kalau bicara kayak company salah satu, Lockbeat itu ternyata udah bukan satu, aktornya udah bukan satu orang lagi, tapi satu company gitu. satu company. Jadi, kita antara company berantem dengan company lainnya gitu. Dan gue sempat denger ya, maksudnya bahkan ada kayak semacam kayak, apa ya, benchmark-nya gitu. Atau kayak ada, kita ada kayak gunner-nya atau forester-nya, yang menggambarkan posisioning-nya. Itu bener gak sih? Itu lebih kepada seberapa banyak serangannya berhasil dilakukan, dan berapa banyak customer yang sudah berhasil di-crawling datanya sih. Oh, berarti ternyata ada ya? Ada, ada, ada. Data lebih, mungkin lebih masih ke riset kali ya, riset area-nya, misalkan ransomware as a service, siapa aja yang main di situ, lalu berapa banyak sih dia berhasil melakukan serangan itu gitu. Jadi, ya itu dia di rating berdasarkan informasi itu. Sekarang makin ini ya, makin berbahaya lagi. Makin kompleks. Makin kompleks. Dan even, lu punya company, lu gak suka sama company lain, ya kita bisa hire, ya ransomware as a service itu udah segitunya gitu. Persaingannya udah segitunya. Arahnya begitu. Nah, kalau kayak gitu nih, buat company-company di luar sana nih ya, yang misalnya, belum terkena, ransomware nih, selain kontak ke teman-teman 40 nih, pasti nih ya. Iya. Itu kira-kira apa sih yang bisa mulai dilakukan sejak dini gitu? Iya, betul. Balik lagi, produk, jasa produk, sebagus-bagusnya produk, kita tetap harus consider ada tiga hal kan. Ada people, ada proses, ada teknologi. Teknologi yang Fortinet sajikan ini memang salah satu bagian yang harus dimanfaatkan lah. Ya, apapun itu tadi yang saya sebutin sebelumnya, ada EDR dan lain-lain. Tapi ada people dan proses juga. Dan ini yang salah satu. Dan biasanya yang paling sering kena itu memang di areanya, people dan proses. Betul, karena teknologi dia udah punya, Pak kita udah punya, misalkan Firewall, saya udah punya tiga tier, saya udah punya sandbox, saya udah punya antivirus, kenapa saya masih kena ransom? Pertanyaannya kan gitu. Ternyata problemnya, usernya nonton lah di film, web film gratis, yang ternyata di web film gratis itu, ada malware di dalamnya yang bisa dikirim. Karena kalau teman-teman tahu, Lockbit itu salah satunya dia ransomware as a service yang sistemnya bagi hasil. Oke. Jadi misalkan gue punya website, website file sharing gratis, nah itu bisa. Nanti taruh dong ransom gue di website lo, what's ada yang kena, bagi hasil 95, 5%. Oke. Itu ada yang begitu. Dan itu case yang terakhir, yang saya sempat ada ngelakuin, kan datanya dirilis ke publis, jadi kita bisa ngecek data-datanya, informasinya apa. Itu kalau dilihat sih ada data film, yang kemungkinan itu dia ngambil dari website film gratis. Nah, people-nya itu kan sebenarnya ada kebutuhan untuk kita bisa training dia untuk edukasi lah. At least, apa yang harus dilakukan, data-data apa saja yang boleh di publis, apa yang boleh diakses, tidak boleh diakses. Apalagi pakai PC-nya, perusahaan gitu, pasti kan ada batasan-batasan tertentu yang harusnya dipahamin sama orang. Nah, balik lagi, orangnya mungkin udah di well trained, teknologinya udah bagus, ternyata prosesnya nggak jalan nih, ada beberapa proses-proses perusahaan yang menyimpang gitu, misalkan yang tadinya kita ada ngirim, sebenarnya proses ngirim data, misalkan data bank gitu ya, data transaksi harusnya lewat mana gitu, misalkan kirim email dan hanya orang-orang tertentu yang boleh terima. ternyata prosesnya yang nyeleneng gini, misalkan dia di print, habis itu data printannya dikasih ke kompetitor, itu kan berarti ada proses yang gap-nya salah dan hilang juga gitu. Nah, itu sih masalah tiga, tiga hal itu semua sih. Dan memang di kita, balik lagi, even proses-proses juga kita ada, dan people-nya kita ada beberapa services yang bisa kita tawarin, untuk misalkan training awareness masalah itu sih. Oh, berarti Forti itu selain nyediain teknologinya, juga ada tim services atau tim yang akan bisa bantu untuk evaluasi di proses sama di people-nya? Betul, betul. Jadi ada dua lah yang bisa kita bantu. Jadi di masalah di people, kita kayak EDR itu, kita ada masuk ke area namanya MDR, manage detect and response. Jadi ada juga people yang bekerja di Fortinet untuk bantu, misalkan kita nggak punya tim expert nih di customer, atau misalkan di sobat biar kawan, kita pengen banget pakai EDR, tapi ternyata nggak ada resource yang bisa kita pakai untuk monitor. Nah, itu MDR bisa salah satu jadi solusi juga. Misalkan, ada use case juga, misalkan kita secara teknologi, secara, secara, apa namanya, secara proses sudah jalan, tapi people-nya kita mesti di train nih tiap hari. Nah, kita tuh ada juga yang sistemnya untuk training awareness nih, misalkan, atau misalkan modelnya dia subscription base, yang untuk misalkan kirim email spam. Bagaimana nih cara, 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 apa namanya, orang-orangnya di perusahaan itu bereaksi, misalkan apakah dia klik, apakah dia, dia validasi dulu linknya, seperti apa. Nah, itu, itu ada services yang kita sajikan juga untuk begitu. Jadi untuk, jadi ada dari tiga hal itu sebenarnya kita, bantu provide juga sih. Karena kita paham, setiap orang tuh pasti ada kebutuhannya sendiri, pasti ada kekurangannya sendiri. Kita coba bantu fill the gap juga sih. gitu. Wah, berarti di 40 tuh udah cukup lengkap juga ya? Maksudnya untuk, dan cukup serius untuk nanganin, cyber security threat ini ya berarti ya? Baik lagi sih ya, kita pendekatannya sih emang ke platform sih. Jadi yang kita tawarkan bukan hanya sekedar produk, tapi memang platform tadi. Sehingga tadi kompleksitas yang tadi Mas Rangga udah ceritain tuh yang, segitu jelimet ya mungkin gak akan cukup kita tawarin disini, yang kita ceritakan disini, dengan platform pendekatannya platform, itu akan menjadi, mungkin akan sedikit menjawab lah. Menjawab sebenarnya, oh ternyata bisa ya kita bantu sedikit-sedikit demi sedikit. Itu sih kuncinya. Oke. Nah untuk ke depannya nih, ini kan pasti kan yang namanya cyber security ini akan terus berkembang kan? Setuju. Betul. Maksudnya gak mungkin berdiri disini, kalau saya lihat apalagi, ke depannya itu malah, tadi kan udah disebut nih, ada namanya ransomware as a service gitu kan. Udah pasti mereka juga akan, seiring berjalannya security-nya makin diperketat, dia pasti akan makin belajar gitu kan. Betul. Nah kalau dari 40 sendiri, untuk kayak future development-nya, ada yang mungkin bisa di-share gak ya? Kedepannya mau gimana, atau ada langkah-langkah lain kah dari 40 yang depannya akan dilakukan? Oke mungkin kita gak akan share untuk produknya next apa gitu, tapi kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah, semua perusahaan akan coba kita dorong untuk pendekatannya platform, jadi bukan just a product, jadi misalnya oh saya sudah punya firewall, that's it. Dan kita bisa mengatasi seluruh masalah di dunia ini yang sangat kompleks, dan itu menurut kita juga sedikit ya kurang baik ya, dan makanya platform-pendekatan platform ini, sehingga dapat membantu tadi, misalnya let's sale lah. Jadi kita gak akan pernah bilang bahwa, ketika pakai Fortinet maka 100% secure, tapi kita akan mencoba bagaimana mempersulit dari hacker itu, contoh misalnya gini, salah satu mungkin saya highlight, kita punya EDR tadi ya, Forti EDR, itu EDR itu, contoh kita punya case, sekarang kan laptop udah banyak ya, semua orang udah pakai laptop mungkin, udah pernah penggang, nah ketika punya laptop, sekarang laptop itu rata-rata udah SSD, sudah sangat cepat nih, nah event sudah secepat itu pun, dia misalnya satu SSD itu 500 terabyte, atau 1 terabyte deh, 1 terabyte atau 500 giga ya, nah ketika 500 giga itu, ada file misalnya dalam 500 giga, ada C dan D, kemudian C dan D itu ada filenya, filenya itu misalnya isinya ada 500 file, kemudian di dalam 500 file tersebut, ada halamannya, nah apakah kita yakin, misalnya kita punya antivirus, even yang mungkin orang Indonesia, let's say yang free deh, apakah yakin antivirus itu akan nge-scan, sampai ke halaman terakhir setiap file kita, di 500 giga itu, di 1 terabyte itu, mungkin, tapi akan jadi sangat lama banget, akan jadi sangat lama, dan akan wasting time, dan pasti akan mengelu, wah laptopnya gak bisa dipakai, buat nge-scan virus doang dan sebagainya, nah makanya ke depan itu, menurut saya akan trend adalah, gimana pendekatan-pendekatan teknologi, yang memudahkan masyarakat, jadi platform pendekatan platformnya itu Fortinet itu, akan mencoba bermain ke situ, kita punya idear yang misalnya, yang signatureless, yang even gak perlu update, mungkin dari sini nanti, abis ini saya pergi keluar kota, 3 bulan, 6 bulan, saya gak kena internet misalnya, di pedalaman di sana, nah itu, it's okay, tetap kelindungin, kayak gitu, nah jadi, bagaimana pendekatan ke depan, fitur-fitur development itu, nanti yang memudahkan masyarakat, yang sistemnya lebih otomasi lagi, karena sekarang Indonesia itu, dibilang adalah salah satu country, yang mungkin, seakan-akan penyerangnya paling banyak, padahal setelah didalamin, ternyata pemakai bajakan paling banyak, nah itu makanya, dari situ kan dikira, wah ini ternyata ada botnya, jadi setiap, bajakan dan segala macam, ada botnya, sehingga bot itu dipakai, untuk menjadi resource, untuk menyerang, melakukan DDoS dan sebagainya, dan ini yang kita mau coba bantu, kita tahu bahwa ini tidak mudah, ini bukan sekedar membalikkan telepah tangan, tapi ini merupakan pendekatan yang baik, dan kedepannya, dan kita akan mencoba, membawa platform ini, menjadi platform yang, at least bisa ngebantu, ya gak, gak cuma sekedar, kita jual produk aja, tapi kita juga, mau ngebantu nih, jadi kita akan membantu, dan kita tidak akan, begitu aja, pergi, dan habis jual produk, dan kita pergi gitu ya, mungkin itu mas Rangga, jadi intinya sih, pendekatannya seperti itu sih, kedepannya, dan kita akan, coba ini yang otomasi, mempermudah, dan pendekatan adalah platform, dan itu yang mungkin, kedepannya akan, kita akan coba lari kesana, gitu ya. Nah mungkin ini, classical question ya, dari saya, dan mungkin udah, mungkin udah beberapa, udah ada jawabannya, di depan-depan nih, tapi tetap, kayaknya saya harus tanyain nih, oke, oke, kenapa, sobat-sobat berkawan ini, harus memilih, Fortinet Indonesia, untuk menghadapi, cyber security threat. Oke, mungkin mas Rangga dulu deh, wah, ntar baru saya terakhir. Boleh, ya, tadi udah, Adit udah sempat sampaikan juga, dan menurut saya, udah cukup oke, tapi memang arah, arahnya, bukan cuma Fortinet, secara company aja, tapi mungkin kalau, ada teman-teman, yang memang, lengganan Gartner, salah satu hal, yang di highlight sama Gartner itu, ada satu pendekatan, namanya, cyber security mesh. Nah, itu mungkin, kalau yang udah cukup familiar, itu namanya cyber security mesh, jadi, tujuannya adalah, setiap teknologi, yang ada di perusahaan, atau di, nanti, punya sobat berkawan, itu bisa terintegrasi, satu sama lain, dan bisa ngobrol, satu sama lain, dengan, di tengahnya, di tengahnya, ada artificial intelligence, yang bisa melakukan, automation. Jadi, arahnya ke depan itu, memang harus bisa, terkomunikasi, satu solusi, dengan solusi yang lain. Itu sama persis, dengan tadi, yang saya sampaikan juga, di awal masalah, Fortinet security fabric, dimana, mungkin, kalau ada yang lihat, di pojok kanan itu, ada namanya open ecosystem, nah, kita, bukan cuma tadi, produk-produk kita aja, yang berdiri sendiri, harus ada produk, semuanya produk, harus produk Fortinet, apakah harus, kalau buat saya, harus-harus aja, lumayan kan masuk, tapi bukan, ada di slide juga ya? Ada di slide juga, mungkin boleh, kalau di awal tadi, yang gambar bola, yang gambar bola, betul. Nah, disitu kan ada open ecosystem, jadi arahnya Fortinet itu, bukan cuma berbicara masalah, yaudah, internal ekosistem kita aja, yang berjalan, yang harus, dipunyai sama customer, tapi kita juga, sebisa mungkin, harus bisa berbicara dengan, terparti ekosistem, misalkan, kayak CM, kayak misalkan, cloud arsitektur, itu kita harus bisa, ngobrol satu sama lain, untuk tujuan apa, untuk tadi, mencapai, mass arsitektur tadi, gitu sih, mungkin, menurut gue, kenapa, kenapa Fortinet itu, bisa jadi salah satu, leading di, di cyber security company, mungkin karena, selain produknya, yang cukup komprehensif, kita juga, sebisa mungkin, berusaha untuk bisa, terintegrasi satu sama lain, gitu, mungkin, Adit, ada yang mau ditambah? Oke, kenapa ya? Selain Mas Adit, kenapa harus kan ya? Jawabannya adalah, kenapa enggak? Jadi memang, kalau menurut, menurut saya, ya, setiap masalah, pasti ada pilihannya, ya, setiap vendor, pasti ada pilihannya, dan kenapa milih Fortinet, ya, salah satunya, mungkin di Indonesia, kita salah satu company, security company, yang cukup besar, kita, sekitar dari sekatang, ada 30 orang lebih ya, 50-an, mohon maaf, ya, mohon maaf, hampir 50 orang, dan, salah satu vendor security, terbesar juga di Indonesia, apa, apa, membernya, atau pegawainya, paling banyak ya di Indonesia, dan, itu, kenapa kita, kita tambah segitu banyak, mungkin salah satunya adalah, karena kita mau coba support, oke, nah, jadi, salah satunya adalah, kita mau bangun trust, bangun, bangun support ke customer, sehingga, customer nyaman sama kita, dan, kenapa enggak gitu, dan, karena kita bisa bikin nyaman, semua teman-teman berkawan disini, nah, kita udah sampai di ujung acara nih, mas, oke, buat teman-teman support berkawan, salah satu kesimpulan yang bisa saya ambil, dari podcast ini, yaitu, Fortinet sendiri itu adalah, salah satu company, yang memiliki cyber security mesh, yang cukup lengkap, dan menyediakan, mulai dari pre-attack, sampai post-attack, mungkin detailnya bisa dilihat juga, di layar gitu kan ya, juga buat, sobat berkawan, yang mungkin, customer-customernya, itu belum ada, yang bisa membantu untuk people, dan proses juga bisa kontak juga, ke teman-teman Fortinet Indonesia, dan mungkin juga, yang, mau tahu lebih lanjut, mengenai produk-produk yang ada di Fortinet, itu seperti apa, atau mau, tahu lebih detail lagi mengenai Fortinet seperti apa, mungkin bisa di, scan di sini, atau di klik di sini ya, oke, thank you Mas Adit, sama-sama, thank you Mas Ranga, udah datang di tempatnya kita, di tempat yang sederhana ini, ya aduh, enggak sih, oke, akhir kata, buat, sobat berkawan, jangan lupa, komen, like, share, and subscribe, sampai jumpa di, kesempatan yang akan datang, terima kasih, terima kasih, thank you semuanya, bye, bye, bye-bye, 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 sub indo by broth3rmax